Partai Golongan Karya atau Golkar Kabupaten Bogor pada kamis siang menggelar konsolidasi partai menuju Pilek, Pilpres, dan Pilkada 2024 bertempat di gedung Aula Hotel Pendopo 45 Jalan Raya Parung Kemang, Desa Pondok Udi, Kecepatan Kemang, Kabupaten Bogor. Acara tersebut dihadiri anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Bogor, para caleg, serta ribuan simpatisan Partai Golkar. Acara konsolidasi yang digelar selama satu hari itu diisi dengan beberapa rangkaian kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan pembagian paket sembako serta bantuan modal usaha kepada para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bogor, serta dilanjutkan dengan acara pengukuhan Ormas AMPG yang siap memenangkan Pilek, Pilpres, dan Pilkada dari Partai Golkar. Bakal calon Bupati Bogor, Adi Ruhandi, mengatakan kegiatan konsolidasi Partai Golkar yang digelarnya itu atas kerjasama dirinya mendapatkan rekomendasi perintah dari DPP Partai Golkar dan koordinasi dengan Ketua DPD untuk melaksanakan konsolidasi dengan keluarga besar Partai Golkar dari mulai calon regislatif, pengurus DPD, ketua pengurus kecematan, pengurus kelurahan, pengurus desa dan Ormas yang mendirikan maupun yang didirikan. Menurutnya konsolidasi secara total dalam menjalankan rekomendasi oleh DPP melalui Kota Umum Erlangga Hartarto dari waktu selama 61 hari ke depan pihaknya akan mencoba berkolaborasi dengan DPD untuk melaksanakan kembali konsolidasi Partai Golkar per dapil. Bahwa kegiatan pada hari ini atas kerjasama saya yang mendapatkan rekomendasi perintah DPP sehingga saya koordinasi dengan Ketua DPD salah satu poin di dalam rekomendasi itu adalah melaksanakan konsolidasi jadi pada hari ini saya langsung gaspul gaspul untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi tentu konsolidasi pada hari ini kita lakukan konsolidasi keluarga besar Partai Golkar dan insya Allah konsolidasi yang dilakukan pada hari ini tentu agenda pertama adalah bagaimana Pilpres Pak Prabowo dan Mas Gibran dari beberapa lembaga survei yang sudah melaksanakan survei 53,2% pada hari ini kami Partai Golkar sepakat punya keinginan bekerja keras target Pak Prabowo dan Mas Gibran di Kabupaten Bogor agar 70% sementara kegiatan konsolidasi yang dilakukan pada hari ini untuk agenda pertama yaitu Pilpres Prabowo-Gibran dari beberapa lembaga survei yang sudah melaksanakan survei 53,2% hari ini Partai Golkar sepakat punya keinginan bekerja keras target calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran di Kabupaten Bogor bisa dimenangkan 70% dari Kemang Kabupaten Bogor Suhanda Abrici melaporkan